Mari kita jaga NKRI yang baik ini, kita rawat dia dengan baik. Tidak ada perubahan di antara kita, tapi kita semua adalah anak-anak bangsa. Melalui acara bertajuk Merajut Nusantara, Polres Metro Jakarta Utara menggelar kegiatan silaturahmi dengan masyarakat Papua di lapangan Gereja Tanah Merah, Jakarta Utara pada Selasa 3 September 2019. Acara tersebut dihadiri oleh warga lintas etnis, agama, dan juga golongan. Turut hadir juga Dandim 0502 Kolonel Trihandaka dan Pemda Wali Kota Jakarta Utara beserta jajarannya. Pada kesempatan itu, Kapolres Jakarta Utara, Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan, acara Merajut Nusantara ini adalah salah satu bukti bahwa warga Jakarta Utara mampu bersatu, sehingga tidak ada perbedaan antar masyarakat. Budi pun berharap kepada seluruh masyarakat agar terus membererak persatuan dan tidak mudah terprovokasi. Semua, hampir seluruh etnis berkumpul di sini, tidak hanya teman-teman dari Papua, tapi juga ada teman-teman dari Makassar, ada juga teman-teman dari Jawa, kemudian dari daerah lain. Dan kita buktikan tadi, ada kuliner yang berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Itu membuktikan bahwa segera negara kita ini berbeda, tapi perbedaan itu merupakan anugerah. Jadi tidak perlu dipertentangkan, justru perbedaan itu membuat indah. Tentunya kami dari Polri, dari TNI, dari tokoh masyarakat yang ada di sini, termasuk tadi juga dari pemerintah daerah, kita mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita ratkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan kita mudah terprovokasi, ataupun mungkin kita mudah terbuai oleh berita-berita yang belum tentu benar. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan yang harus kita tetap pegang teguh dan kita yakinkan bahwa NKRI harga mati. Senada dengan Kombes Budi, tokoh masyarakat Papua, Ayub Faidiban, juga berharap masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Utara, senantiasa merawat kebinekaan. Kalau kita yang tadi hadir di sini, saya melihat sangat-sangat bahagia, sangat senang, sangat bangga, karena acara seperti ini tidak pernah ada. Tapi dengan penuh sukacita, lewat inisiasi yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara, baga polres dari jaraknya, dan pemerintah daerah pun juga ikut terlibat di dalam, padangin juga dengan anggotanya ikut terlibat, yang kita harapkan. Yang seperti tadi Pak Kapolres katakan, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita adalah satu. Marilah kita jagain NKRI yang baik ini, kita rawat dia dengan baik. Tidak ada perbedaan di antara kita, tapi kita semua adalah anak-anak bangsa. Ilham Akbar, Muslim Chais TV